Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi anak-anak yang solih-solihah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, usazah harap anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya Anak-anak yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar fikir bersama usazah khafifah Anak-anak yang solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya A'udu billahi minasyaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabila islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak silahkan simak LKS Viki kalian pada halaman 20 Anak-anak yang solih-solihah masih ingat tidak rukun islam yang pertama? Ya, betul sekali Rukun islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang syahadatain Syahadatain adalah dua kalimat syahadat Yang pertama syahadat tauhid Dan yang kedua adalah syahadat rasul Seseorang yang ingin memeluk agama islam Harus mengucapkan dua kalimat syahadat Nah, anak-anak tahu tidak bahwa kita selalu mengucapkan dua kalimat syahadat saat sholat Nah, ketika kita sholat pada saat melakukan gerakan tasyahud awal dan tasyahud akhir Kita mengucapkan dua kalimat syahadat Anak-anak yang solih-solihah sudah tahu belum apa itu syahadat tauhid? Ya, betul sekali Syahadat tauhid adalah persaksian bahwa Allah itu Esa Tidak ada Tuhan selain Allah Nah, anak-anak mari kita melafalkan syahadat tauhid bersama-sama dengan Ustazah Kafifa ya Ashadu Allah ilaha illallah Kita ulangi lagi Ashadu Allah ilaha illallah Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Nah, anak-anak yang solih-solihah ketika melafalkan syahadat tauhid Kita meyakini bahwa kita sebagai orang Islam Hanya memiliki satu Tuhan Yaitu Ya, yaitu Kita hanya menyembah Allah Kita hanya menyembah Allah saja Nah, mari kita lafalkan syahadat rasul Bersama-sama dengan Ustazah Wa ashadu Allah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Artinya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Anak-anak sudah tahu belum apa itu syahadat rasul Ya, tepat sekali Syahadat rasul adalah persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad adalah rasul Allah Orang Islam wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasul Allah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam Nah, sehingga ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah sampai pada kita ya Dan berlaku sampai akhir zaman Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat Nabi Muhammad adalah rahmatan lil'alamin Maksudnya, beliau pembawa rahmat bagi seluruh alam Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita tentang kebaikan Nah, usah saya beri contoh yang termasuk perbuatan baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Yang pertama, tidak sombong Yang kedua, patuh kepada orang tua dan guru Yang ketiga, rajin dan suka menolong Yang keempat, makan dan minum menurut adab Islam Yang kelima, rajin sholat dan belajar Yang keenam, suka membantu orang lain Baiklah anak-anak, tugas pembelajaran Viki hari ini Yaitu membuat catatan perbuatan baik yang anak-anak lakukan selama satu minggu ke depan ya Dimulai dari hari Kamis tanggal 12 Agustus sampai hari Rabu 18 Agustus Nah, anak-anak bisa mencatatnya di LKS Viki kalian pada halaman 24 Tugas Viki dikumpulkan pada pembelajaran selanjutnya ya Yaitu pada tanggal 19 Agustus Nah, apakah anak-anak sudah paham? Apabila anak-anak masih belum paham Silahkan bertanya kepada ayah, ibu, kakak, ataupun kepada usazah kafifa Sebelum usazah tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baiklah anak-anak, sekian dulu dari usazah Pesan usazah, anak-anak selalu semangat belajar ya Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Solat 5 waktu, membantu orang tua, dan mengaji Usazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh